Hai, selamat datang kembali di channel Azul Laboro Dedi. Di video ini, kami akan mengulas salah satu tanaman paku air protein tinggi, yaitu Wolvia arisa. Wolvia merupakan tanaman terkecil di dunia, bahkan lebih kecil dari butiran gula pasir. Nah, keunggulan tanaman ini adalah dia dapat dijadikan sebagai pakan alternatif ternak karena kandungan proteinnya yang mencapai 40%. Bahkan, 40% dari bagian tubuh Wolvia memiliki kandungan protein yang setara dengan kedelai. Jika kita bandingkan dengan Azula, Wolvia memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, tapi memiliki kadar serat yang rendah, sehingga lebih mudah dicerna oleh ikan. Selain itu, karena ukurannya yang sangat kecil, Wolvia sangatlah cocok untuk digunakan sebagai pakan alternatif bibit ikan untuk pengganti cacing sutera. Terlebih lagi, tanaman ini memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu dapat berkembang hingga 100% dalam 36 jam jika kondisinya sangat subur, sehingga menanam Wolvia tentu sangat menguntungkan bagi para peternak. Kami sendiri mengenal Wolvia sejak tahun 2016, dan mendapati seorang peternak bebek yang cukup sukses merauk banyak keuntungan karena mampu menekan biaya pakan ternak. Tentunya, kita memerlukan lahan yang luas untuk dapat menghasilkan banyak Wolvia sebagai pakan. Mengenai Wolvia sebagai pakan ternak, Kami juga memberikan Wolvia kepada ayam dan juga ikan. Fakta yang kami temukan adalah, di antara berbagai jenis tanaman air protein tinggi, Wolvia merupakan tanaman yang paling digemari oleh ikan. Kami pernah melakukan uji coba dengan memberikan 4 jenis tanaman, yaitu Azola mikropila, Wolvia ariza, Lemna minor, dan Spirodila. Kami berikan kepada ikan secara bersamaan, dan jenis tanaman yang diserbu pertama kali adalah Wolvia. Hal ini terbukti dari habisnya Wolvia, dan masih adanya sisa tanaman lain di permukaan air. Mengenai cara tanam, sebenarnya tidaklah berbeda dengan cara tanam Azola, maupun tanaman paku air lainnya. Dan hasil temuan kami, menunjukkan bahwa Azola dan Wolvia, mampu ditanam secara bersamaan. Bahkan, keduanya dapat tumbuh lebih subur, jika ditanam di satu kolam. Lebih detail mengenai cara tanam Azola dan Wolvia, dapat Anda simak di video kami, yang berjudul Panduan Lengkap Menanam Azola dan Wolvia. Demikian informasi kami tentang Wolvia ariza. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.